Intro Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Penanganan Perselesaian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020 pada Jumat 29 Januari 2021 dari Sidang Pana Tiga ini, Hakim Konstitusi Arief Hidayah dengan didampingi Hakim Konstitusi Manan MPSI Tompua dan Sadi Isra memperdengarkan permohonan para pemohon dari 3 perkara nomor 111 tahun 2021 dan 119 tahun 2021 untuk Kabupaten Bolang-Mongondau Timur dan perkara 114 tahun 2021 untuk Kota Manado Irwan Gustaf Lalegit selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakai Bupati Kabupaten Bolang-Mongondau Timur nomor urut 3 Hisuhenro Boroma dan Rusdigumalangit menyampaikan meski selisih perolehan suara termohon dengan paslo nomor urut 2 Samsahlua Mamonto dan Oscar Monopo mencapai 9,74% pemohon tetap mengajukan permohonan pihaknya menemukan penerbitan suket tidak sesuai ketentuan pada seluruh Kabupaten yang ada di Kabupaten Bolang-Mongondau Timur pada kesempatan yang sama, Hendok Kristian Silo yang menjadi kuasa hukum menyampaikan alasan permohonan yang dimohonkan pasangan calon Bupati dan Wakai Bupati Kabupaten Bolang-Mongondau Timur nomor urut 1 Amalia Ramadhan Sehan Lanjar dan Uyun Kunai Vipang 5 walaupun tidak memenuhi syarat pasal 158 tetapi ada pelanggaran berupa politik uang yang telah dilaporkan dan sudah ada suratnya namun dinyatakan tidak terbukti sementara itu Persi Lontos lakukan kuasa hukum dari pasangan calon wali kota dan Wakil Wali Kota Kota Manado nomor urut 4 Julieta Paluyena Antrun Tuene dan Harley Afredo B. Mangindan menyebutkan beberapa pelanggaran pemilihan yang ditemui pihaknya Bayu Icaksono MKTP News melaporkan